Suatu pagi, ketika Serigala jahat sedang berburu di hutan, ia melihat keluarga Bangau terbang di angkasa. Ia tahu mereka telah membangun sarang di bukit dan memiliki telur di sarang itu. Si Serigala jadi punya ide. Ahahaha, aku menemukan apa yang harus dimakan, telur Bangau. Tapi aku harus memikirkan bagaimana caranya menuju ke bukit itu. Di sarang itu, seekor anak bebek tampak meringkuk dan tidur nyenyak. Kakaknya si Bangau membunyikan bel untuk membangunkannya. Hai bangun bebek, kuak 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 kuak. Si bebek melompat terbangun. Hah, ada apa? Kami akan terbang. Mama akan memeriksa telurnya, jangan sampai tertidur dan dimakan Serigala. Serigala? Ya, karena kau tidak bisa terbang tinggi, seperti yang kami lakukan. Sampai ketemu lagi, bebek yang tidak bisa terbang. Dadah! Namun mereka tidak tahu, Serigala jahat sudah mengawasi mereka dan merencanakan sesuatu. Ketika Bangau bersaudara terbang, si anak bebek mencoba mengikuti. Di kepakanya sayap mungilnya di tepi alang-alang. Ia berharap suatu hari nanti, ia bisa terbang. Latihannya terhenti, begitu ia melihat sesuatu yang bersinar terang di tengah alang-alang. Hah? Apa ini? Benda bersinar yang dilihatnya adalah sepasang sepatu merah. Betapa cantiknya sepatu ini. Sepatu ini mau di kakiku tidak ya? Begitu si bebek mengenakan sepatu merah itu, tubuhnya melayang. Lalu terbang tinggi dalam sekejap. Hah? Aku bisa terbang! Aku bisa terbang! Si anak bebek segera mengikuti keluarga Bangau. Wow! Lihat! Bayi bebek di sini! Wow! Bagaimana bisa kau terbang begitu tinggi? Berkat sepatu merah ajaibku! Lihat! Dari bawah, si serigala mengamati mereka dengan takjub. Ajaib? Merah? Sepatu? Hmm, aku punya ide yang bagus. Malam harinya, saat keluarga Bangau dan si bebek sedang tidur, serigala menyelinap mendekati mereka. Bahkan dalam gelap, sepatu merah itu bersinar terang. Si serigala mengulurkan cakar lalu menarik tali sepatu itu. Besok pagi, hal pertama yang kulakukan adalah memasak omelette telur Bangau. Hahaha! Si bebek terbangun saat matahari terbit. Ia terkejut ketika tidak melihat sepatu merah di sampingnya. Oh tidak! Sepatuku! Sepatu ajaibku hilang! Bagaimana aku bisa terbang? Si bebek bergegas mencari induk Bangau dan saudara-saudaranya. Ibu Bangau, saudaraku, kalian ada di mana? Tapi sayang, ia tidak menemukan siapapun. Hehehe, sekarang aku tidak bisa terbang tinggi lagi tanpa sepatu merah ajaibku. Hehehe, ketika si anak bebek menangis sedih, ia melihat serigala jahat terbang di atasnya. Hehehe, aku terbang. Hahaha! Kemarilah telur Bangau, waktunya sarapan. Hahaha! Oh, sepatuku! Serigala telah mencuri sepatu merah ajaibku! Si bebek berusaha keras untuk mengikuti si serigala. Dikeluarkannya segenap kekuatan sayap kecilnya untuk terbang. Tapi, ia selalu jatuh kembali ke tanah. Ah, aku harus menyelamatkan telur Bangau dari serigala yang jahat. Eh, seandainya saja aku bisa terbang. Serigala mendarat di sarang menggunakan sepatu ajaib dan melangkah menuju telur Bangau. Si anak bebek bisa melihatnya mengambil telur satu persatu. Telur Bangau sedang dalam bahaya. Aku harus menghentikan serigala. Anak bebek mengumpulkan segenap keberaniannya, lalu mengepakkan sayap sekuat yang mampu. Telur, aku harus menyelamatkan telur. Akhirnya anak bebek dapat terbang tinggi di angkasa untuk pertama kalinya. Aku terbang! Aku bisa terbang! Si bebek mendarat dan menyelinap ke arah si serigala. Ia meraih tali dari sepatu ajaib lalu dengan cepat menariknya. Wah, bebek bayi, sepatu. Tepat pada saat itu, keluarga Bangau segera datang menghampiri anak bebek dan dengan marah mengusir serigala dari sarang. Wah! Serigala jahat itu jatuh ke rawah. Tolong! Keluarga Bangau berterima kasih kepada anak bebek yang telah menyelamatkan telurnya. Sekarang kau dapat terbang, seperti kami. Hehehe, tentu saja. Kwak, kwak! Sekarang waktunya kita terbang bersama sebagai keluarga anak-anakku. Si anak bebek sangat gembira dia bisa terbang. Sejak hari itu, ia menyadari semestinya tidak pernah berhenti mencoba. Ia tidak membutuhkan sepatu ajaib. Ia hanya membutuhkan keberanian dan ketekunan. Jadilah si anak bebek menjadi satu-satunya bebek pemberani yang mampu terbang bersama Bangau di angkasa. Pada zaman dahulu, di pondok kecil di hutan, hiduplah ibu kambing dan anak-anaknya dengan bahagia. Anak-anak kambing itu sangatlah lucu. Mereka terlihat seperti mainan. Ibu kambing, seperti ibu lainnya, mencintai anak-anaknya. Dia melindungi mereka dari hewan liar di hutan. Satu hari, sebelum pergi mencari makanan, ibu kambing memanggil semua kambing dan berkata, Anak-anakku sayang, aku akan pergi ke hutan. Jangan bukakan pintu untuk siapapun. Jika Serigala masuk ke rumah, dia akan memakan kita semua hidup-hidup. Dia sangat licik. Dia akan menyamar menjadi apapun dan mencoba menipu kalian. Jadi bagaimana kami akan mengenalinya? Serigala bersuara serak dan aku punya suara yang lembut dan indah. Jadi kau bisa segera mengenalinya dari suaranya yang berat dan serak. Saat akan pergi, ibu kambing ingat satu hal. Dia berbalik ke anak-anaknya. Ah, satu lagi. Kaki Serigala berwarna hitam dan aku putih. Kalian juga bisa mengenalinya dari kakinya. Jangan khawatir, bu. Kami bisa menjaga diri sendiri. Kami bisa diandalkan. Ibu kambing mencium anak-anaknya satu persatu, lalu pergi ke hutan. Serigala mengawasi mereka dari jauh. Ketika dilihatnya ibu kambing pergi, dia menunggu sebentar. Lalu datang ke pintu pondok dan mengetuk pintunya. Siapa itu? Anak-anak, buka pintunya. Ibumu di sini. Aku membawakan makanan enak untuk kalian. Tetapi anak-anak kambing langsung mengenali suara serak Serigala. Tanpa membuka pintunya, mereka berteriak. Kau bukan ibu kami. Suara ibu kami manis dan lebih indah. Kau adalah Serigala. Kau tak bisa menipu kami. Serigala sangat marah karena tak bisa menipu anak-anak kambing. Jadi dia pergi ke toko, membeli kapur besar, dan memakannya. Kini suaranya terdengar jadi lebih lembut. Lalu dia kembali ke pondok dan mengetuk pintu lagi. Kali ini, Serigala mulai berbicara dengan suara lembut. Anak-anakku, buka pintunya. Ini ibu kalian. Aku bawakan makanan dari hutan untuk kalian. Mendengar suara lembut Serigala, anak kambing pikir itu benar-benar ibu mereka. Tepat saat mereka akan membuka pintu, salah seorang dari mereka berteriak. Tunggu, tunggu. Mari kita periksa kakinya dari bawah pintu. Tentu saja mereka melihat kaki hitamnya Serigala dari bawah pintu. Mereka pun berteriak lagi tanpa membuka pintu. Kami tak akan membukakan pintu untukmu. Kaki ibu kami tidak hitam. Warnanya putih. Kau pasti Serigala. Dengan sangat marah, Serigala pun pergi. Kali ini dia pergi ke toko roti. Ketika tukang roti melihat Serigala di hadapannya, dia sangat kaget. Aku sekarang vegetarian, jadi aku hanya makan pasta. Boleh kuminta tepung? Serigala keluar dari toko roti dengan sekantung tepung. Saat mendekati pondok, dia membuka kantung dan menuang seluruh tepung ke kakinya. Sekarang kakinya putih semua. Serigala licik itu mengetuk pintu pondok untuk ketiga kalinya. Anak-anakku, buka pintunya. Ini ibu kalian. Aku membawakan makanan untuk kalian dari hutan. Tunjukkan dulu kakimu jadi kami tahu kalau kau ibu kami. Serigala menunjukkan kakinya yang dilumuri tepung. Saat anak-anak kambing melihat kakinya, mereka percaya bahwa itu ibu mereka lalu membukakan pintu. Dan apa yang mereka lihat? Serigala berdiri tepat di hadapan mereka. Anak kambing tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mulai berlarian, berteriak. Tidak usah lari. Akanku tangkap kalian semua. Salah satu anak kambing sembunyi di kolong meja. Yang kedua masuk ke kolong tempat tidur. Yang ketiga pergi ke celobong asap. Yang keempat sembunyi di dapur. Yang kelima masuk ke dalam lemari. Yang keenam sembunyi di balik gorden. Dan anak kambing ketujuh masuk ke dalam jam raksasa di dinding. Tapi Serigala licik sangatlah cepat. Dan satu persatu dia menangkap semua anak kambing. Lari, lari. Kemari jangan lari. Akanku tangkap kalian semua. Stop. Satu-satunya yang tidak dapat dia temukan adalah kambing yang bersembunyi di dalam jam. Dia sudah kenyang jadi tak meneruskan mencari kambing ketujuh lalu pergi. Ada halaman besar tak jauh dari pondok itu. Serigala berbaring di bawah pohon dan mulai tidur. Dan mendengkur. Tak lama kemudian, ibu kambing pulang. Saat dia lihat pintu terbuka, dia tahu ada hal buruk terjadi dan mulai berteriak. Ah, anak-anakku. Saat masuk, ibu kambing terkejut. Meja dan kursi terbalik. Gorden robek, tempat tidur berantakan, bantal dan spray tergeletak di lantai. Ibu kambing mencari anak-anaknya tapi tak menemukannya. Dia mulai meneriakan nama mereka satu persatu. Tapi tak seorang pun yang menjawab. Akhirnya, nama anak terakhir pun dipanggil. Dan dia mendengar suara bernada tinggi. Aku di dalam jam besar, ibu. Ibu kambing berlari ke jam besar dan mengeluarkan anaknya. Ibu kambing dan anaknya berpelukan. Anak kambing itu mulai bercerita sambil menangis. Serigala datang menyamar. Kami pikir itu ibu. Lalu membukakan pintu. Dia memakan semua saudaraku. Anak-anakku. Ibu kambing sangat marah. Dia menangisi anak-anaknya. Dengan satu anak yang tersisa, dia berjalan keluar dan menuju ke halaman. Kemudian, mereka melihat Serigala tidur di bawah pohon. Serigala mendengkur keras sehingga membuat cabang pohon bergoyang. Ibu kambing mengamati Serigala. Dia sadar bahwa di dalam perut Serigala ada sesuatu yang bergerak. Ya ampun, apa itu anak-anakku ada di dalam perutnya dan mereka masih hidup? Ibu kambing menyusun rencana dan berkata ke anaknya. Larilah ke rumah dan bawakan jarum, benang, dan gunting. Saat kambing kecil berlari pulang, ibu kambing mengumpulkan enam batu besar dari tanah. Kemudian, kambing kecil kembali dengan jarum, benang, dan gunting besar. Ibu kambing menggunting perut Serigala. Dia segera melihat anak-anaknya. Lalu yang lain pun kelihatan satu persatu. Mereka semua sehat. Ibu kambing tak bisa menahan diri karena gembira. Semua anak kambing memeluk ibu mereka dengan sukacita. Ibu, ibu, kami mencinta ibu. Kami mencintaimu. Kami mencintaimu. Mereka semua sangat senang. Ah, anak-anakku, kalian selamat. Ibu kambing menaruh batu yang dia kumpulkan ke dalam perut Serigala dengan hati-hati. Lalu menjahit perut Serigala dengan jarum dan benang. Serigala tertidur nyenyak sehingga tidak merasakan apa-apa. Serigala tidak bergerak. Ibu kambing dan anak-anaknya segera kabur. Ketika Serigala bangun, dia berdiri. Perutnya sakit sekali. Dia pikir mungkin karena dia makan terlalu banyak kambing. Karena perutnya penuh batu, dia jadi sangat haus. Dia menuju ke sungai untuk minum air. Tapi saat berjalan, batu-batu di perutnya saling berbenturan. Perutku terasa berat dan penuh. Seolah-olah semua kambing itu berubah jadi batu. Serigala ingin berlutut dan minum air. Karena batunya sangat berat, dia hilang keseimbangan dan terjatuh ke air. Tolong! Tolong! Aku tenggelam! Tolong! Berteriak minta tolong, tapi tak ada yang menolongnya. Serigala tak sanggup menahan berat batu itu lagi dan tenggelam. Saat melihat apa yang terjadi, ibu kambing dan anak-anaknya berlari ke sungai. Serigala mati! Yeay! Serigala mati! Mereka menari dan melompat dengan bergandengan tangan. Sejak saat itu, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup damai dan bahagia di pondok mereka di hutan. Pada zaman dahulu, hiduplah tiga ekor babi kecil bersama ibu mereka di sebuah rumah kecil. Tiba saatnya bagi mereka untuk meninggalkan rumah dan belajar hidup mandiri. Ibu mereka memanggil ketiga babi kecil. Anak-anakku sayang, sekarang kalian harus pergi menjelajah dunia. Pergilah dan mulai hidup baru kalian sendiri. Tapi jangan lupa, apapun yang kalian lakukan di dunia ini, selalu lakukan yang terbaik. Inilah satu-satunya cara terbaik agar bertahan hidup. Dengan sedih bercampur gembira, tiga babi kecil berpamitan dengan ibu mereka dan pergi. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sepetak tanah tempat mereka bisa membangun rumah. Babi yang bungsu bersikukuh ingin membangun rumahnya dari jerami. Pikirnya itulah cara termudah dan tercepat untuk membangun rumah. Jadi dia punya banyak waktu untuk bermain. Babi yang bungsu menyelesaikan rumahnya dalam sehari. Dia berteriak kepada babi-babi lainnya. Hei kalian, aku sudah selesai. Babi yang sulung melihat rumah itu. Oke, tapi rumah ini tidak terlihat kokoh sama sekali. Bagaimana kita bisa melindungi diri dari serigala? Babi yang bungsu tidak mempedulikan perkataan kakaknya. Jangan khawatir, tak akan terjadi apa-apa. Oke, jangan bilang aku tak memperingatkanmu ya. Babi yang tengah memutuskan untuk membangun rumahnya dari kayu. Dari ranting-ranting yang dia kumpulkan di hutan, dia memutuskan untuk membangun rumah kecil. Rumahnya selesai dalam tiga hari. Rumah ini sedikit lebih kokoh daripada rumah yang terbuat dari jerami. Babi yang sulung berjalan mendekati babi yang tengah. Adikku sayang, pekerjaanmu bagus sekali. Tapi ini tidak terlihat aman. Apa rumah ini akan melindungi kita dari serigala? Babi yang tengah menjawab, Jangan khawatir, rumah ini sangat aman. Oke, jangan bilang aku tak memperingatkanmu ya. Ketika dua babi kecil lain bersenang-senang di rumah baru mereka, Babi yang sulung masih terus bekerja. Karena dia membangun rumahnya dari batu-bata dan batu. Babi lainnya berpikir kalau usahanya itu sia-sia. Mereka hanya bermain dan bersantai. Kenapa kau repot begini jika kau bisa menyelesaikannya dengan cepat seperti kami? Takut sekali dia. Babi yang sulung tidak peduli. Dia bekerja seminggu penuh dan berhasil menyelesaikan rumahnya yang terbuat dari batu-bata dan batu. Keesokan harinya, seekor serigala lapar tiba di dekat rumah mereka. Serigala itu berdiri di depan rumah yang terbuat dari jerami. Babi kecil sedang beristirahat di rumahnya yang terbuat dari jerami. Serigala mengetuk pintu. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Kau tak bisa menyentuhku. Rumahku cukup kokoh. Dan serigala pun menarik nafas dan meniup rumah jerami dan menghancurkannya. Untungnya, babi kecil berhasil kabur dan melarikan diri ke rumah kakaknya yang terbuat dari ranting kayu. Babi itu mengetuk pintunya. Ketika babi yang tengah membuka pintu, babi yang bungsu langsung masuk ke dalam. Cepat, tutup pintunya. Serigala bisa masuk ke sini. Jangan khawatir, dia tak akan bisa melakukan apapun pada rumah ini. Tak lama kemudian, serigala datang ke rumah kayu babi kedua dan berteriak. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Kau tak bisa menghancurkan rumahku. Dan serigala pun menarik nafas, meniupkan nafasnya dan menghancurkan rumah kayu itu. Kedua babi kecil pun berlari menuju rumah babi ketiga dan nyaris tertangkap serigala. Serigala menuju kemari. Apa yang akan kita lakukan? Babi yang sulung menjawab dengan sangat yakin. Jangan khawatir, serigala tak akan bisa masuk ke rumah ini. Tak lama kemudian, serigala lapar datang ke rumah batu babi sulung dan berteriak kepada ketiga babi. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Sebaiknya kau menyerah, serigala jahat. Kau tak akan bisa masuk ke rumah ini. Serigala menjadi sangat marah. Dia menarik nafas dan menghembuskannya. Tak terjadi apa-apa. Dia tak bisa menghancurkan rumah batu itu. Serigala mencoba terus, tetapi tak bisa menggerakkan satu batu pun. Akhirnya, karena kelelahan, serigala memutuskan cara lain untuk masuk. Dia melihat cerobong asap di atap. Dan mulai memanjat. Menyadari serigala sedang memanjat atap dan turun dari cerobong, babi segera menyalakan perapian tepat di bawah cerobong asap itu. Dan menaruh sepanci besar air di atas kayu. Serigala tak bisa memanjat keluar dari cerobong dan jatuh ke bawah. Masuk tepat ke dalam air mendidih di dalam panci. Akhirnya, setelah terbebas dari serigala, para babi kecil saling berpelukan dengan suka cita. Besoknya, tiga babi kecil mengunjungi rumah ibu mereka untuk menceritakan semuanya. Babi yang bungsu duduk di samping ibu mereka. Kau benar, Bu. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita harus melakukan yang terbaik. Jika kau sungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Sejak saat itu, kedua babi itu tidak pernah malas lagi. Mereka bekerja keras seperti kakak mereka dan hidup bahagia dan aman.